WAKIL PRESIDEN MARUF AMIN Maruf Amin juga memberikan apresiasi kepada para penggugat dari pasangan calon nomor 1 dan 3 Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud karena menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Ia juga mengapresiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diharapkan akan merangkul semua lapisan masyarakat. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden terpilih Prabowo yang akan merangkul semua pihak. Artinya kita berharap bahwa setelah khususan MK ini keadaan akan kondusif dan semuanya sudah menghentikan berbagai kegiatan dan kita akan memulai dengan yang baru yaitu membangun Indonesia yang lebih maju. Maruf Amin pun berencana akan menemui Prabowo Gebran yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024. Dengan total perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah secara nasional. Dari Wandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.